Etapa pertama Tour de Singkarak 2016 diikuti 110 pebalap yang berasal dari 23 negara. Menghubungkan antara dermaga Singkarak dan finish di Nyalaw Indah Payakumbu dengan jarak tempuh sejauh 95,8 km. Diawali dengan lintasan sprint sejauh 31,2 km, pebalap masih menjadi satu rombongan besar. Namun memasuki titik King of Mountain, di km 42, pebalap mulai terbagi menjadi dua rombongan. Pertarungan sengit terjadi di 15 km terakhir. Rombongan pertama yang terdiri dari delapan pebalap terlibat saling mendahului di tikungan terakhir. Memimpin sejak 200 meter terakhir, pebalap tim data 3Sisco Racing asal Australia, Dylan Newberry mampu finish tercepat dengan catatan waktu 2 jam 25,26 detik. Di Susulir Cardo Garcia dan Amil Kolah Dus di tempat kedua dan ketiga. Sementara Dadi Suryadi Wakil Indonesia di posisi kelima. Tercepat, Dylan pun berhak atas rompi hijau sebagai pemimpin kelas men sementara. Rompi merah putih kategori Best Indonesian Raider disandang oleh Dadi Suryadi. Sementara rompi Polkadot sebagai Raja Tanjakan menjadi milik Amil Kolah Dus. Sigit Rilo, Abdul Malik, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.